Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Welcome to my youtube channel Munifat Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa Sikap positif dari Mesin kecerdasan insting Sebelumnya yang lagi nonton Udah pada testifin belum? Kalau belum yuk buruan testifin Jadi kalian bisa menghubungi Promoter-promoter yang berada di daerah kalian Masih-masih Dan ada banyak banget manfaat Dari testifin ini Salah satunya yaitu kalian bisa mengetahui Mesin kecerdasan Apakah itu mesin kecerdasan Sensing, thinking, intuiting Feeling, atau bahkan insting Jadi yuk buruan testifin Nah Jadi disini ada beberapa sikap positif Dari mesin kecerdasan Insting yang pertama itu Stabil dalam kepribadian Nah Untuk orang insting ini Dia menunjukkan Kestabilan Dalam Berkepribadian Di depan Masyarakat Atau orang-orang di sekelilingnya Artinya Dia tidak menonjolkan Sisi Atau sisi utama Dari kepribadiannya Karena Karena Juga Di samping itu Mesin kecerdasan Insting ini Berada di otak tengah Dimana Dia mampu Berperilaku Sesuai dengan mesin kecerdasan Yang dia hadapi Atau yang dia temui Jadi Untuk kepribadian ini Stabil Mengikuti dengan Mesin kecerdasan Apa yang dia Jumpai pada saat itu Kemudian Sikap yang kedua Terbiasa tenang Dan menghindari Segala bentuk kekacauan Nah Orang Insting ini Dia senang dengan Suasana Yang tenang Yang nyaman Dan itu Menunjukkan dari Kepribadiannya Dan juga Menghindari segala Bentuk Kericuhan Kekacauan Atau Dia lebih senang dengan Suasana Yang nyaman Dimana Kalau misalnya Suasana tersebut Mengundang Atau Memiliki Tingkat frekuensi Yang nyaman Maka disitu Dia akan Stay Untuk waktu yang lama Tapi kalau misalnya Di tempat itu Sudah ada Kekacauan Kekacauan Mungkin dia akan Berupaya Untuk Menstabilkan Atau Mengembalikan Suasana yang dulu Nah Seperti itu Kemudian Sikap yang ketiga Senang bertemu Dengan orang lain Dan tidak pernah Menganggap Orang lain asing Nah Karena sikapnya Ini Dia itu Mudah Mudah akrab Dengan orang lain Dan juga Humble banget Jadi Membuat orang lain Itu Nyaman Berada Di dekatnya Karena sikapnya Yang Tidak Sombong Tidak Acu Tidak Cuek Bahkan terkesan Ramah Walaupun orang itu Mungkin baru pertama kali Dia jumpai Kemudian Sikap yang keempat Mudah bergaul Terbuka Dan mudah diajak Bicara Ini hampir Berhubungan dengan Sikap yang ketiga Karena dia senang Dengan Bertemu dengan orang lain Makanya dia itu Mudah bergaul Mudah dapat teman Mudah dapat kawan Dan juga Orangnya itu Terbuka Tidak tertutup Karena dia Bersikap humble Makanya dia itu Orangnya Terlihat terbuka Dan juga Mudah diajak Bicara oleh Orang lain Walaupun orang lain itu Baru pertama kali Dia temui Kemudian Sikap yang kelima Bersedia mengorbankan Dirinya untuk orang lain Nah ini dia Poinnya Orang insting Jadi Kalau Kalian ada Kenalan orang insting Coba deh Kalian Minta tolong Pasti Orang insting ini Akan berusaha Kalau dia lagi Tidak ada halangan Pasti akan berusaha Untuk Nolong Mengorbankan Sesuatu Atau bahkan Dia lebih Mementingkan Keperluan Kamu Misalnya Daripada Keperluan dirinya Seperti itu Jadi Ini dia Karena dia Memiliki Jiwa Altruis Yang tinggi Artinya Jiwa Penolong Yang tinggi Makanya Dengan kata lain Untuk orang Insting ini Dia Bahkan Relah Mengorbankan Keperluan dirinya Dibandingkan Untuk Orang Lain Nah Seperti itu Jadi Sekian Dan terima kasih Sudah nonton Video Saya Kali ini Dan Jangan lupa Like dan subscribe Karena subscribe Itu gratis Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh